Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat isyihat dan kesempatan untuk berkumpul dalam video ini Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah cerita Yang penuh hikmah dan keceriaan tentang salah satu tokoh legendaris dalam sejarah Islam Yaitu Abu Nawas Judul cerita kita hari ini adalah Ketika Abu Nawas memasak batu Dalam cerita ini kita akan melihat kecerdikan Abu Nawas dalam menghadapi situasi sulit dengan cara yang kreatif dan penuh humor Kisah ini tidak hanya menghibur tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang kebijaksanaan dan kesabaran dalam menyelesaikan masalah Dan mari kita dengarkan bersama kisah ketika Abu Nawas memasak batu Suatu hari Abu Nawas sedang berjalan-jalan di sebuah desa Karena perjalanannya yang cukup jauh perutnya mulai keroncongan Namun ia tidak membawa uang spesial pun Dalam kondisi lapar dan lelah Abu Nawas mencoba mencoba mencari cara untuk mendapatkan makanan Ia melihat sebuah rumah besar di ujung desa Rumah itu milik seorang saudagar kaya yang terkenal sangat pelit Abu Nawas memutuskan untuk mencoba keberuntungannya Dengan wajah penuh semangat ia mengetuk pintu rumah tersebut Pemilik rumah seorang saudagar tua yang dikenal sangat kikir membuka pintunya Ada apa Abu Nawas tanya saudagar tersebut dengan nada curiga Saya ingin meminta sedikit makanan karena saya sangat lapar Kata Abu Nawas dengan penuh sopan Saudagar tua itu berpikir sejenak Aku tidak punya makanan untuk orang asing Pergilah katanya dengan tegas Namun Abu Nawas tidak kehabisan akal Ia menatap sekeliling dan melihat beberapa batu besar di halaman rumah saudagar itu Tiba-tiba sebuah ide cemerlang terlintas di benaknya Baiklah kalau begitu bolehkah saya meminjam periuk besar untuk memasak Tanya Abu Nawas Saudagar tua itu terkejut dan penasaran Memasak apa? Kamu bahkan tidak punya bahan makanan Saya akan memasak batu Jawab Abu Nawas dengan nada serius Saudagar itu tertawa terbahak-bahak Memasak batu? Baiklah aku ingin melihat caramu memasak batu Ia pun memberikan periuk besar kepada Abu Nawas Abu Nawas mengisi periuk dengan air dan memasukkan beberapa batu besar ke dalamnya Lalu ia menyalakan api di bawah periuk tersebut Dan mulai mengadu-adu air dalam periuk Saudagar dan beberapa tetangga yang penasaran mulai berkumpul Untuk melihat apa yang sedang dilakukan seorang Abu Nawas Sebenarnya masakan batu ini bisa menjadi lebih enak jika ada sedikit garam Kata Abu Nawas dengan tenang Seorang tetangga yang baik hati segera memberikan sedikit garam Abu Nawas menambahkannya ke dalam periuk dan terus mengaduk Masakan batu ini juga lebih lezat jika ada sayuran Lanjut Abu Nawas Tetangga lain yang juga penasaran memberikan beberapa sayuran Abu Nawas memasukkan sayuran tersebut ke dalam periuk dan terus mengaduk Dan kalau ada sedikit daging masakan ini akan sempurna Kata Abu Nawas sambil tersenyum Saudagar tua itu mulai terpesona oleh kepandaian Abu Nawas Akhirnya memberikan sepotong daging Abu Nawas menambahkannya ke dalam periuk dan aroma lezat mulai tercium dari periuk tersebut Setelah beberapa saat Abu Nawas berkata Masakan batu ini sudah siap Mari kita makan bersama Saudagar tetangga dan Abu Nawas duduk bersama dan menikmati masakan yang sebenarnya bukan dari batu Tetapi dari bahan-bahan yang telah diberikan oleh para tetangga dan saudagar itu sendiri Semua orang tertawa dan kagum dengan kecerdikan Abu Nawas Akhirnya Abu Nawas berhasil mengenyangkan perutnya tanpa mengeluarkan uang speser pun Dan semua orang di desa itu belajar untuk lebih peduli dan tidak terlalu kikir Setelah peristiwa memasak batu Ketenaran Abu Nawas semakin meluas di seluruh desa Orang-orang tidak hanya terhibur oleh kepintarannya Tetapi juga mulai menyadari pentingnya kebaikan dan berbagi Namun saudagar tua yang kikir merasa malu karena dialah yang menjadi bahan tawa utama Ia mulai merencanakan cara untuk membalas Abu Nawas Beberapa hari kemudian saudagar tua itu mengundang Abu Nawas ke rumahnya Dengan senyum yang dipaksakan ia berkata Abu Nawas aku ingin mengundangmu untuk makan malam Sebagai tanda permintaan maafku atas kejadian sebelumnya Abu Nawas yang selalu siap menghadapi tantangan baru Menerima undangan tersebut Baiklah Tuan Saudagar saya akan datang Malam itu Abu Nawas datang ke rumah saudagar Ia disambut dengan meja makan yang penuh dengan hidangan lezat Namun ada sesuatu yang aneh Setiap hidangan ditutup dengan penutup besar Sehingga Abu Nawas tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya Setelah duduk saudagar berkata Silakan Abu Nawas bukalah penutup hidangan dan nikmatilah makan malam ini Abu Nawas membuka penutup hidangan pertama dan ia terkejut melihat sebuah batu besar di atas piring Ia tersenyum dan melanjutkan membuka penutup hidangan berikutnya dan lagi-lagi menemukan batu Jadi setiap hidangan ternyata Hanya berisi batu Saudagar tua tertawa dengan puas Bagaimana Abu Nawas Bukankah kamu pandai memasak batu sekarang Tunjukkan kepintaranmu lagi Abu Nawas tetap tenang dan tersenyum Terima kasih Tuan Saudagar Saya sangat berterima kasih atas hidangan ini Namun saya ingat bahwa saya harus berbagi kebaikan dengan tetangga saya yang lapar Jadi izinkan saya membawa batu-batu ini untuk mereka Saudagar tua tercengang Tetapi ia tidak bisa menolak Baiklah bawa batu-batu itu jika kamu mau Abu Nawas mengambil batu-batu itu dan pergi Di tengah perjalanan ia berhenti di rumah seorang tetangga yang baik hati Yang dulu pernah memberikan garam Assalamualaikum Apakah Anda punya sedikit makanan untuk saya Saya akan memberikan batu ini sebagai kandinya Tetangga tersenyum dan memberikan sepising Sepiring nasi serta lauk-lauk Abu Nawas kemudian melanjutkan perjalanannya ke rumah tetangga lain Yang memberikan sayuran serta daging Dan memberikan batu sebagai gantinya Setiap kali ia mendapatkan makanan sebagai imbalannya Akhirnya Akhirnya Abu Nawas kembali ke rumah Saudagar itu Dengan berbagai makanan lezat yang ia kumpulkan dari tetangga-tetangganya Terima kasih Tuan Saudagar atas batu-batu ini Mereka telah membantu saya Mereka telah membantu saya mendapatkan makanan yang lezat dari tetangga yang baik hati Saudagar itu terdiam Ia menyadari bahwa niat jahatnya telah berubah menjadi kebaikan Dan berkat kecerdikan Abu Nawas Ia merasa malu dan tersadar bahwa kikir dan dengki tidak akan membawa kebahagiaan Abu Nawas aku mengaku kalah Kamu benar-benar bijak dan cerdik Maafkan aku atas kelakuanku Kata Saudagar tua dengan tulus Abu Nawas tersenyum Tidak apa-apa Tuan Saudagar Yang penting kita semua belajar Untuk lebih baik Dan lebih peduli satu sama lain Setelah itu Saudagar tua berubah menjadi lebih murah hati Dan dermawan Desa tersebut pun menjadi tempat yang lebih harmonis Dan sejahtera Berkat pelajaran dari kecerdikan dan kebaikan Abu Nawas Seiring berjalannya waktu Perubahan perilaku Saudagar tua yang kikir Mulai terlihat jelas di desa Ia dulu dikenal sebagai orang yang pelit Dan tidak mau berbagi Kini menjadi sosok yang lebih dermawan dan ramah Semua ini berkat pelajaran berharga Yang dia dapatkan dari kecerdikan Abu Nawas Suatu hari Saudagar tua tersebut mengadakan pesta besar di rumahnya Dan mengundang seluruh penduduk desa Tidak Lupa untuk mengundang Abu Nawas Pesta ini diadakan sebagai tanda syukur Dan permintaan maafnya kepada semua orang Atas sikap kikirnya di masa lalu Abu Nawas datang ke pesta itu Dengan senyuman yang sangat lebar di wajahnya Ketika semua orang telah berkumpul Saudagar tua tersebut Naik ke atas panggung kecil Dan mulai berbicara Assalamualaikum saudara-saudaraku Hari ini aku ingin mengucapkan terima kasih Kepada kalian semua Yang telah bersabar Dengan sikapku selama ini Terutama kepada Abu Nawas Yang telah mengajarkan aku pelajaran berharga Tentang kebaikan dan berbagi Sebagai tanda terima kasih Aku ingin mempersembahkan sesuatu yang istimewa Dengan isyarat Saudagar tua memerintahkan pelayannya Untuk membawa keluar sebuah periuk besar Yang telah ditutupi kain Ketika kain tersebut dibuka Semua orang terkejut melihat batu-batu Yang telah disusun rapi di dalam periuk itu Ini adalah batu-batu Yang dulu digunakan Abu Nawas untuk memasak Batu-batu ini mengingatkan kita Bahwa dengan kebijaksanaan Dan niat baik Kita bisa mengubah sesuatu Yang tidak berharga Menjadi sangat berarti Kata saudagar tua Dengan penuh kebanggaan Abu Nawas berdiri Dan berjalan ke arah panggung Ia menatap batu-batu itu Dengan senyum penuh arti Tuan saudagar Batu-batu ini memang tidak memiliki nilai materi Tetapi Pelajaran yang kita ambil darinya Sangatlah berharga Terima kasih telah berubah Dan menjadi contoh bagi kita semua Setelah pidatu tersebut Pesta berlanjut dengan penuh keceriaan Makanan melimpah Tawah Dan senyum menghiasi wajah setiap orang Desa itu kini Tidak hanya dikenal Karena kecerdikan Abu Nawas Tetapi juga karena kebaikan hati Dan persatuan warganya Sejak saat itu Saudagar tua tersebut menjadi Sahabat baik Abu Nawas Keduanya sering berdiskusi Dan bekerjasama Untuk membantu warga desa Yang membutuhkan Cerita tentang ketika Abu Nawas Memasak batu pun menyebar luas Menginspirasi banyak orang Untuk selalu berbuat baik Dan tidak mudah menyerah Dalam menghadapi tantangan Akhirnya desa itu Menjadi contoh teladan Bagi desa-desa lain Tentang bagaimana kebaikan Kecerdikan Dan kebijaksanaan Bisa membawa perubahan besar Abu Nawas Dan saudagar tua Hidup dengan damai Dan dihormati oleh semua orang Meninggalkan warisan kebaikan Yang tak mungkin terlupakan Cerita ini Memberikan kita pelajaran Dan berharga Bahwa perubahan positif Bisa terjadi Jika kita mau belajar Dari kesalahan Dan menerima hikmah Dari setiap kejadian Ketika Abu Nawas Memasak batu Suatu hari Abu Nawas sedang berjalan-jalan Di sebuah desa Karena perjalanannya Yang cukup jauh Perutnya mulai keroncongan Namun ia tidak membawa Uang spesial pun Dalam kondisi lapar Dan lelah Abu Nawas Mencoba mencari cara Untuk mendapatkan makanan Ia melihat Sebuah rumah besar Di ujung desa Rumah itu Milik seorang saudagar kaya Yang terkenal sangat pelit Abu Nawas Memutuskan untuk Mencoba keberuntungannya Dengan wajah penuh semangat Ia mengetuk Pintu rumah tersebut Pemilik rumah Seorang saudagar tua Yang dikenal sangat kikir Membuka pintunya Ada apa Abu Nawas Tanya saudagar tersebut Dengan nada curiga Saya ingin meminta Sedikit makanan Karena saya sangat lapar Kata Abu Nawas Dengan penuh sopan Saudagar tua itu Berpikir sejenak Aku tidak punya makanan Untuk orang asing Pergilah Katanya Dengan tegas Namun Abu Nawas Tidak kehabisan akal Ia menatap sekeliling Dan melihat Beberapa batu besar Di halaman Rumah saudagar itu Tiba-tiba Sebuah ide cemerlang Terlintas di benaknya Baiklah Kalau begitu Bolehkah saya Meminjam Periuk besar Untuk memasak Tanya Abu Nawas Saudagar tua itu Terkejut Dan penasaran Memasak apa? Kamu bahkan Tidak punya Bahan makanan Saya akan Memasak batu Jawab Abu Nawas Dengan nada serius Saudagar itu Tertawa Terbahak-bahak Memasak batu? Baiklah Aku ingin melihat Caramu Memasak batu Ia pun Memberikan Periuk besar Kepada Abu Nawas Abu Nawas Mengisi Periuk dengan air Dan memasukkan Beberapa batu besar Kedalamnya Lalu Ia menyalakan api Di bawah Periuk tersebut Dan mulai Mengadu-adu air Dalam periuk Saudagar Dan beberapa Tetangga Yang penasaran Mulai berkumpul Untuk melihat Apa yang sedang Dilakukan Seorang Abu Nawas Sebenarnya Masakan batu ini Bisa menjadi Lebih enak Jika ada sedikit Garam Kata Abu Nawas Dengan tenang Seorang tetangga Yang baik hati Segera memberikan Sedikit garam Abu Nawas Menambahkannya Kedalam periuk Dan terus Mengaduk Masakan batu ini Juga lebih lezat Jika ada sayuran Lanjut Abu Nawas Tetangga lain Yang juga penasaran Memberikan Beberapa sayuran Abu Nawas Memasukkan sayuran tersebut Kedalam periuk Dan terus mengaduk Dan Kalau ada sedikit Daging Masakan ini Akan sempurna Kata Abu Nawas Sambil tersenyum Sodagar tua itu Mulai terpesona Oleh kepandaian Abu Nawas Akhirnya Memberikan Sepotong daging Abu Nawas Menambahkannya Kedalam periuk Dan aroma lezat Mulai tercium Dari periuk tersebut Setelah Beberapa saat Abu Nawas berkata Masakan batu ini Sudah siap Mari kita makan bersama Sodagar Tetangga Dan Abu Nawas Duduk bersama Dan menikmati Masakan yang sebenarnya Bukan dari batu Tetapi Dari bahan-bahan Yang telah diberikan Oleh para tetangga Dan sodagar itu sendiri Semua orang tertawa Dan kagum Dengan kecerdikan Abu Nawas Akhirnya Abu Nawas Berhasil Mengenyangkan perutnya Tanpa Mengeluarkan Uang speser pun Dan Semua orang Di desa itu Belajar untuk Lebih peduli Dan tidak Terlalu kikir Setelah Peristiwa Memasak batu Ketenaran Abu Nawas Semakin meluas Di seluruh desa Orang-orang Tidak hanya Terhibur oleh Kepintarannya Tetapi juga Mulai menyadari Pentingnya Kebaikan Dan berbagi Namun Sodagar tua Yang kikir Merasa malu Karena dialah Yang menjadi Bahan tawa utama Ia Mulai Merencanakan Cara Untuk Membalas Abu Nawas Beberapa hari Kemudian Sodagar tua Itu Mengundang Abu Nawas Ke rumahnya Dengan senyum Yang dipaksakan Ia berkata Abu Nawas Aku ingin Mengundangmu Untuk makan malam Sebagai tanda Permintaan maafku Atas kejadian Sebelumnya Abu Nawas Yang selalu siap Menghadapi tantangan Baru Menerima undangan Tersebut Baiklah Tuan Sodagar Saya akan datang Malam itu Abu Nawas Datang ke rumah Sodagar Ia disambut Dengan meja makan Yang penuh Dengan hidangan lezat Namun Ada sesuatu Yang aneh Setiap hidangan Ditutup Dengan penutup besar Sehingga Abu Nawas Tidak bisa Melihat apa Yang ada Di dalamnya Setelah duduk Sodagar berkata Silakan Abu Nawas Bukalah penutup hidangan Dan nikmatilah Makan malam ini Abu Nawas Memuka penutup hidangan Pertama Dan ia terkejut Melihat Sebuah batu besar Di atas Piring Ia tersenyum Dan melanjutkan Membuka penutup hidangan Berikutnya Dan lagi-lagi Menemukan batu Jadi Setiap hidangan Ternyata Hanya berisi Batu Sodagar tua Tertawa Dengan puas Bagaimana Abu Nawas Bukankah Kamu pandai Memasak batu Sekarang Tunjukkan Kepintaranmu Lagi Abu Nawas Tetap tenang Dan tersenyum Terima kasih Tuan Sodagar Saya Sangat Berterima kasih Atas hidangan ini Namun Saya ingat Bahwa saya Harus berbagi Kebaikan Dengan tetangga Saya yang lapar Jadi Izinkan saya Membawa Batu-batu ini Untuk mereka Sodagar tua Tercengang Tetapi Ia tidak bisa Menolak Baiklah Bawa batu-batu itu Jika kamu mau Abu Nawas Mengambil Batu-batu itu Dan pergi Di tengah perjalanan Ia berhenti Di rumah Seorang tetangga Yang baik hati Yang dulu Pernah memberikan Garam Assalamualaikum Apakah Anda Punya sedikit Makanan Untuk saya Saya akan Memberikan batu Ini sebagai Gandinya Tetangga Tersenyum Dan memberikan Sepising Sepiring Nasi Serta Lauk-lauk Abu Nawas Kemudian Melanjutkan Perjalanannya Ke rumah Tetangga Lain Yang memberikan Sayuran Serta Daging Dan Memberikan Batu Sebagai Gantinya Setiap Kali Ia mendapatkan Makanan Sebagai Imbalannya Akhirnya Abu Nawas Kembali Ke rumah Sodagar Itu Dengan Berbagai Makanan Lezat Yang ia Kumpulkan Dari Tetangga Tetangganya Terima Kasih Tuan Sodagar Atas Batu 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 Ini Mereka Telah Membantu Saya Mendapatkan Makanan Yang Lezat Dari Tetangga Yang Baik Hati Sodagar Itu Terdiam Ia Menyadari Bahwa Niat Jahatnya Telah Berubah Menjadi Kebaikan Bekat Kecerdikan Abu Nawas Ia Merasa Malu Dan Tersadar Bahwa Kikir Dan Dengki Tidak Akan Membawa Kebahagiaan Abu Nawas Aku Mengaku Kalah Kamu Benar Benar Bijak Dan Cerdik Maafkan Aku Atas Kelakuanku Kata Sodagar Tua Dengan Tulus Abu Nawas Tersenyum Tidak Apa-apa Tuan Sodagar Yang Penting Kita Semua Belajar Untuk Lebih Baik Dan Lebih Peduli Satu Sama Lain Setelah Itu Sodagar Tua Berubah Menjadi Lebih Murah Hati Dan Dermawan Desa Tersebut Pun Menjadi Tempat Yang Lebih Harmonis Dan Sejahtera Berkat Pelajaran Dari Kecerdikan Dan Kebaikan Abu Nawas Seiring Berjalannya Waktu Perubahan Perilaku Sodagar Tua Yang Kikir Mulai Terlihat Jelas Di Desa Ia Dulu Dikenal Sebagai Orang Yang Pelit Dan Tidak Mau Berbagi Kini Menjadi Sosok Yang Lebih Dermawan Dan Ramah Semua Ini Berkat Pelajaran Berharga Yang Dia Dapatkan Dari Kecerdikan Abu Nawas Suatu Hari Sodagar Tua Tersebut Mengadakan Pesta Besar Di Rumahnya Dan Mengundang Seluruh Penduduk Desa Tidak Tidak Lupa Untuk Mengundang Abu Nawas Pesta Ini Diadakan Sebagai Tanda Syukur Dan Permintaan Maafnya Kepada Semua Orang Atas Sikap Kikirnya Di Masa Lalu Abu Nawas Datang Ke Pesta Itu Dengan Senyuman Yang Sangat Lebar Di Wajahnya Ketika Semua Orang Telah Berkumpul Sodagar Tua Tersebut Naik Ke Atas Panggung Kecil Dan Mulai Berbicara Assalamualaikum Sodara Sodaraku Hari Ini Aku Ingin Mengucapkan Terima Kasih Kepada Kalian Semua Yang Telah Bersabar Dengan Sikapku Selama Ini Terutama Kepada Abu Nawas Yang Telah Mengajarkan Aku Pelajaran Berharga Tentang Kebaikan Dan Berbagi Sebagai Tanda Terima Kasih Aku Ingin Mempersembahkan Sesuatu Yang Istimewa Dengan Isyarat Saudagar Tua Memerintahkan Pelayannya Untuk Membawa Keluar Sebuah Priuk Besar Yang Telah Ditutupi Kain Ketika Kain Tersebut Dibuka Semua Orang Terkejut Melihat Batu-batu Yang Telah Disusun Rapi Di Dalam Priuk Itu Ini Adalah Batu-batu Yang Dulu Digunakan Abu Nawas Untuk Memasak Batu-batu Ini Mengingatkan Kita Bahwa Dengan Kebijaksanaan Dan Niat Baik Kita Bisa Mengubah Sesuatu Yang Tidak Berharga Menjadi Sangat Berarti Kata Saudagar Tua Dengan Penuh Kebanggaan Abu Nawas Berdiri Dan Berjalan Ke Arah Panggung Ia Menatap Batu-batu Itu Dengan Senyum Penuh Arti Tuan Saudagar Batu-batu Ini Memang Tidak Memiliki Nilai Materi Tetapi Pelajaran Yang Kita Ambil Darinya Sangat Berharga Terima Kasih Telah Berubah Dan Menjadi Contoh Bagi Kita Semua Setelah Pidatu Tersebut Pesta Berlanjut Dengan Penuh Keceriaan Makanan Melimpah Tawah Dan Senyum Menghiasi Wajah Setiap Orang Desa Itu Kini Tidak Hanya Dikenal Karena Kecerdikan Abu Nawas Tetapi Juga Karena Kebaikan Hati Dan Persatuan Warganya Sejak Saat Itu Saudagar Tua Tersebut Menjadi Sahabat Baik Abu Nawas Keduanya Sering Berdiskusi Dan Bekerjasama Untuk Membantu Warga Desa Yang Membutuhkan Cerita Tentang Ketika Abu Nawas Memasak Batu Pun Menyebar Luas Menginspirasi Banyak Orang Untuk Selalu Berbuat Baik Dan Tidak Mudah Menyerah Dalam Menghadapi Tantangan Akhirnya Desa Itu Menjadi Contoh Teladan Bagi Desa Desa Lain Tentang Bagaimana Kebaikan Kecerdikan Dan Kebijaksanaan Bisa Membawa Perubahan Besar Abu Nawas Dan Saudagar Tua Hidup Dengan Damai Dan Dihormati Oleh Semua Orang Meninggalkan Warisan Kebaikan Yang Tak Mungkin Terlupakan Cerita Ini Memberikan Kita Pelajaran Berharga Bahwa Perubahan Positif Bisa Terjadi Jika Kita Mau Belajar Dari Kesalahan Dan Menerima Hikmah Dari Setiap Kejadian Ketika Abu Nawas Memasak Batu Suatu Hari Abu Nawas Sedang Berjalan Jalan Di Sebuah Desa Karena Perjalanannya Yang Cukup Jauh Perutnya Mulai Keroncongan Namun Ia Tidak Membawa Uang Speser Pun Dalam Kondisi Lapar Dan Lelah Abu Nawas Mencoba Mencari Cara Untuk Mendapatkan Makanan Ia Melihat Sebuah Rumah Besar Di Ujung Desa Rumah Itu Milik Seorang Saudagar Kaya Yang Terkenal Sangat Pelit Abu Nawas Memutuskan Untuk Mencoba Keberuntungannya Dengan Wajah Penuh Semangat Ia Mengetuk Pintu Rumah Tersebut Pemilik Rumah Seorang Saudagar Tua Yang Dikenal Sangat Kikir Membuka Pintunya Ada Apa Abu Nawas Tanya Saudagar Tersebut Dengan Nada Curiga Saya Ingin Meminta Sedikit Makanan Karena Saya Sangat Lapar Kata Abu Nawas Dengan Penuh Sopan Saudagar Tua Itu Berpikir Sejenak Aku Tidak Punya Makanan Untuk Orang Asing Pergilah Katanya Dengan Tegas Namun Abu Nawas Tidak Kehabisan Akal Ia Menatap Sekeliling Dan Melihat Beberapa Batu Besar Di Halaman Rumah Saudagar Itu Tiba-tiba Sebuah Ide Cemerlang Terlintas Di Benaknya Baiklah Kalau Begitu Bolehkah Saya Meminjam Periuk Besar Untuk Memasak Tanya Abu Nawas Saudagar Tua Itu Terkejut Dan Penasaran Memasak Apa Kamu Bahkan Tidak Punya Bahan Makanan Saya Akan Memasak Batu Jawab Abu Nawas Dengan Nada Serius Saudagar Itu Tertawa Terbahak Bahak Memasak Batu Baiklah Aku Ingin Melihat Caramu Memasak Batu Ia Pun Memberikan Periuk Besar Kepada Abu Nawas Abu Nawas Mengisi Periuk Dengan Air Dan Memasukkan Beberapa Batu Besar Kedalamnya Lalu Ia Menyalakan Api Di Bawah Periuk Tersebut Dan Mulai Mengadu Air Dalam Periuk Saudagar Dan Beberapa Tetangga Yang Penasaran Mulai Berkumpul Untuk Melihat Apa Yang Sedang Dilakukan Seorang Abu Nawas Sebenarnya Masakan Batu Ini Bisa Menjadi Lebih Enak Jika Ada Sedikit Garam Kata Abu Nawas Dengan Tenang Seorang Tetangga Yang Baik Hati Segera Memberikan Sedikit Garam Abu Nawas Menambahkannya Kedalam Periuk Dan Terus Mengadu Masakan Batu Ini Juga Lebih 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 Sayuran Lanjut Abu Nawas Tetangga Lain Yang Juga Penasaran Memberikan Beberapa Sayuran Abu Nawas Memasukkan Sayuran Tersebut Kedalam Periuk Dan Terus Mengaduk Dan Kalau Ada Sedikit Daging Masakan Ini Akan Sempurna Kata Abu Nawas Sambil Tersenyum Sedagar Tua Itu Mulai Terpesona Oleh Kepandaian Abu Nawas Akhirnya Memberikan Sepotong Daging Abu Nawas Menambahkannya Kedalam Periuk Dan Aroma Lezat Mulai Tercium Dari Periuk Tersebut Setelah Beberapa Saat Abu Nawas Berkata Masakan Batu Ini Sudah Siap Mari Kita Makan Bersama Sedagar Tetangga Dan Abu Nawas Duduk Bersama Dan Menikmati Masakan Yang Sebenarnya Bukan Dari Batu Tetapi Dari Bahan Bahan Yang Telah Diberikan Oleh Para Tetangga Dan Sodagar Itu Sendiri Semua Orang Tertawa Dan Kagum Dengan Kecerdikan Abu Nawas Akhirnya Abu Nawas Berhasil Mengenyangkan Perutnya Tanpa Mengeluarkan Uang Speser Pun Dan Semua Orang Di Desa Itu Belajar Untuk Lebih Peduli Dan Tidak Terlalu Kikir Setelah Peristiwa Memasak Batu Ketenaran Abu Nawas Semakin Meluas Di Seluruh Desa Orang Orang Tidak Hanya Terhibur Oleh Kepintarannya Tetapi Juga Mulai Menyadari Pentingnya Kebaikan Dan Berbagi Namun Sodagar Tua Yang Kikir Merasa Malu Karena Dialah Yang Menjadi Bahan Tawa Utama Ia Mulai Merencanakan Cara Untuk Membalas Abunawas Beberapa Hari Kemudian Sodagar Tua Itu Mengundang Abunawas Ke Rumahnya Dengan Senyum Yang Dipaksakan Ia Berkata Abunawas Aku Ingin Mengundangmu Untuk Makan Malam Sebagai Tanda Tanda Permintaan Maaf Atas Kejadian Sebelumnya Abunawas Yang Selalu Siap Menghadapi Tantangan Baru Menerima Undangan Tersebut Baiklah Tuan Sodagar Saya Akan Datang Malam Itu Abunawas Datang Ke Rumah Sodagar Ia Disambut Dengan Meja Makan Yang Penuh Dengan Hidangan Lezat Namun Ada Sesuatu Yang Aneh Setiap Hidangan Ditutup Dengan Penutup Besar Tidak Bisa Melihat Apa Yang Ada Di Dalam Setelah Duduk Sodagar Berkata Silakan Abunawas Bukalah Penutup Hidangan Dan Nikmatilah Makan Malam Ini Abunawas Memuka Penutup Hidangan Pertama Dan Ia Terkejut Melihat Sebuah Batu Besar Di Atas Piring Ia Tersenyum Dan Melanjutkan Memuka Penutup Hidangan Berikutnya Dan Lagi-Lagi Menemukan Batu Jadi Setiap Hidangan Ternyata Hanya Berisi Batu Sodagar Tua Tertawa Dengan Puas Bagaimana Abunawas Bukankah Kamu Pandai Memasak Batu Sekarang Tunjukkan Kepintaran Mu Lagi Abunawas Tetap Tenang Dan Tersenyum Terima Kasih Tuan Sodagar Saya Sangat Berterima Kasih Atas Hidangan Ini Namun Saya Ingat Bahwa Saya Harus Berbagi Kebaikan Dengan Tetangga Saya Yang Lapar Jadi Izinkan Saya Membawa Batu Batu Ini Untuk Mereka Sodagar Tua Tercengang Tetapi Ia Tidak Bisa Menolak Baiklah Bawa Batu Batu Itu Jika Kamu Mau Abunawas Mengambil Batu Batu Itu Dan Pergi Di Tengah Perjalanan Ia Berhenti Di rumah Seorang Tetangga Yang Baik Hati Yang Dulu Pernah Memberikan Garam Assalamualaikum Apakah Anda Punya Sedikit Makanan Untuk Saya Saya Akan Memberikan Batu Ini Sebagai Gandinya Tetangga Tersenyum Dan Memberikan Sepising Sepiring Nasi Serta Lauk Abunawas Kemudian Melanjutkan Perjalanannya Ke rumah Tetangga Lain Yang Memberikan Sayuran Serta Daging Dan Memberikan Batu Sebagai Gantinya Setiap Kali Ia Mendapatkan Makanan Sebagai Imbalannya Akhirnya Abunawas Kembali Ke rumah Sodagar Itu Dengan Berbagai Makanan Lezat Yang Ia Kumpulkan Dari Tetangga Tetangganya Terima Kasih Tuan Sodagar Atas Batu Batu Ini Mereka Telah Membantu Saya Mendapatkan Makanan Yang Lezat Dari Tetangga Yang Baik Hati Sodagar Itu Terdiam Ia Menyadari Bahwa Niat Jahatnya Telah Berubah Menjadi Kebaikan Berkat Kecerdikan Abu Nawas Ia Merasa Malu Dan Tersadar Bahwa Kikir Dan Dengki Tidak Akan Membawa Kebahagiaan Abu Nawas Aku Mengaku Kalah Kamu Benar-benar Bijak Dan Cerdik Maafkan Aku Atas Kelakuanku Kata Kata Sodagar Tua Dengan Tulus Abu Nawas Tersenyum Tidak Apa-apa Tuan Sodagar Yang Penting Kita Semua Belajar Untuk Lebih Baik Dan Lebih Peduli Satu Sama Lain Setelah Itu Sodagar Tua Berubah Menjadi Lebih Murah Hati Dan Dermawan Desa Tersebut Pun Menjadi Tempat Yang Lebih Harmonis Dan Sejahtera Berkat Pelajaran Dari Kecerdikan Dan Kebaikan Abu Nawas Seiring Berjalannya Waktu Perubahan Perilaku Sodagar Tua Yang Kikir Mulai Terlihat Jelas Di Desa Ia Dulu Dikenal Sebagai Orang Yang Pelit Dan Tidak Mau Berbagi Kini Menjadi Sosok Yang Lebih Dermawan Dan Ramah Semua Ini Berkat Pelajaran Berharga Yang Dia Dapatkan Dari Kecerdikan Abu Nawas Suatu Hari Sodagar Tua Tersebut Mengadakan Pesta Besar Di Rumah Dan Mengundang Seluruh Penduduk Desa Tidak Lupa Untuk Mengundang Abu Nawas Pesta Ini Diadakan Sebagai Tanda Syukur Dan Permintaan Maafnya Kepada Semua Orang Atas Sikap Kikirnya Di Masa Lalu Abu Nawas Datang Ke Pesta Itu Dengan Senyuman Yang Sangat Lebar Di Wajahnya Ketika Semua Orang Telah Berkumpul Sodagar Tua Tersebut Naik Ke Atas Panggung Kecil Dan Mulai Berbicara Assalamualaikum Saudara Saudaraku Hari Ini Aku Aku Ingin Mengucapkan Terima Kasih Kepada Kalian Semua Yang Telah Bersabar Dengan Sikapku Selama Ini Terutama Kepada Abu Nawas Yang Telah Mengajarkan Aku Pelajaran Berharga Tentang Kebaikan Dan Berbagi Sebagai Tanda Terima Kasih Aku Ingin Mempersembahkan Sesuatu Yang Istimewa Dengan Isyarat Saudagar Tua Memerintahkan Pelayannya Untuk Membawa Keluar Sebuah Priuk Besar Yang Telah Ditutupi Kain Ketika Kain Tersebut Dibuka Semua Orang Terkejut Melihat Batu-batu Yang Telah Disusun Rapi Di Dalam Priuk Itu Ini Adalah Batu-batu Yang Dulu Dikunakan Abu Nawas Untuk Memasak Batu-batu Ini Mengingatkan Kita Bahwa Dengan Kebijaksanaan Dan Niat Baik Kita Bisa Mengubah Sesuatu Yang Tidak Berharga Menjadi Sangat Berarti Kata Saudagar Tua Dengan Penuh Kebanggaan Abu Nawas Berdiri Dan Berjalan Ke Arah Panggung Ia Menatap Batu-batu Itu Dengan Senyum Penuh Arti Tuan Saudagar Batu-batu Ini Memang Tidak Memiliki Nilai Materi Tetapi Pelajaran Yang Kita Ambil Darinya Sangatlah Berharga Terima Kasih Telah Berubah Dan Menjadi Contoh Bagi Kita Semua Setelah Pidatu Tersebut Pesta Berlanjut Dengan Penuh Keceriaan Makanan Melimpah Tawah Dan Senyum Menghiasi Wajah Setiap Orang Desa Itu Kini Tidak Hanya Dikenal Karena Kecerdikan Abu Nawas Tetapi Juga Karena Kebaikan Hati Dan Persatuan Warganya Sejak Saat Itu Saudagar Tua Menjadi Sahabat Keduanya Sering Berdiskusi Dan Bekerjasama Untuk Membantu Warga Desa Yang Membutuhkan Cerita Tentang Ketika Abu Nawas Memasak Batu Pun Menyebar Luas Menginspirasi Banyak Orang Untuk Selalu Berbuat Baik Dan Tidak Mudah Menyerah Dalam Menghadapi Tantangan Akhirnya Desa Itu Menjadi Contoh Teladan Bagi Desa Desa Lain Tentang Bagaimana Kebaikan Kecerdikan Dan Kebijaksanaan Bisa Membawa Perubahan Besar Abu Nawas Dan Saudagar Tua Hidup Dengan Damai Dan Dihormati Oleh Semua Orang Meninggalkan Warisan Kebaikan Yang Tak Mungkin Terlupakan Cerita Ini Memberikan Kita Pelajaran Berharga Bahwa Perubahan Positif Bisa Terjadi Jika Kita Mau Belajar Dari Kesalahan Dan Menerima Hikmah Dari Setiap Kejadian Ketika Abu Nawas Memasak Batu Suatu Hari Abu Nawas Sedang Berjalan-Jalan Di Sebuah Desa Karena Perjalanannya Yang cukup Jauh Perutnya Mulai Keroncongan Namun Ia Tidak Membawa Uang Speser Pun Dalam Kondisi Lapar Dan Lelah Abu Nawas Mencoba Mencari Cara Untuk Mendapatkan Makanan Ia Melihat Sebuah Rumah Besar Di Ujung Desa Rumah Itu Milik Seorang Saudagar Kaya Yang Terkenal Sangat Pelit Abu Nawas Memutuskan Untuk Mencoba Keberuntungannya Dengan Wajah Penuh Semangat Ia Mengetuk Pintu Rumah Tersebut Pemilik Rumah Seorang Saudagar Tua Yang Dikenal Sangat Kikir Memuka Pintunya Ada Apa Abu Nawas Tanya Saudagar Tersebut Dengan Nada Curiga Saya Ingin Meminta Sedikit Makanan Karena Saya Sangat Lapar Kata Abu Nawas Dengan Penuh Sopan Saudagar Tua Itu Berpikir Sejenak Aku Tidak Punya Makanan Untuk Orang Asing Pergilah Katanya Dengan Tegas Namun Abu Nawas Tidak Kehabisan Akal Ia Menatap Sekeliling Dan Melihat Beberapa Batu Besar Di Halaman Rumah Saudagar Itu Tiba-tiba Sebuah Ide Cemerlang Terlintas Di Benaknya Baiklah Kalau Begitu Bolehkah Saya Meminjam Periuk Besar Untuk Memasak Tanya Abu Nawas Saudagar Tua Terkejut Terkejut Dan Penasaran Memasak Apa Kamu Bahkan Tidak Punya Bahan Makanan Saya Akan Memasak Batu Jawab Abu Nawas Dengan Nada Serius Saudagar Itu Tertawa Terbahak Memasak Batu Baiklah Aku Ingin Melihat Caramu Memasak Batu Ia Pun Memberikan Periuk Besar Kepada Abu Nawas Abu Nawas Mengisi Periuk Dengan Air Dan Memasukkan Beberapa Batu Besar Kedalamnya Lalu Ia Menyalakan Api Di bawah Periuk Tersebut Dan Mulai Mengadu Adu Air Dalam Periuk Saudagar Dan Beberapa Tetangga Yang Penasaran Mulai Berkumpul Untuk Melihat Apa Yang Sedang Dilakukan Seorang Abu Nawas Sebenarnya Masakan Batu Ini Bisa Menjadi Lebih Enak Jika Ada Sedikit Garam Kata Abu Nawas Dengan Tenang Seorang Tetangga Yang Baik Hati Segera Memberikan Sedikit Garam Abu Nawas Menambahkannya Kedalam Periuk Dan Terus Mengadu Masakan Batu Ini Juga Lebih Lezat Jika Ada Sayuran Lanjut Abu Nawas Tetangga Lain Yang Juga Penasaran Memberikan Beberapa Sayuran Abu Nawas Memasukkan Sayuran Tersebut Kedalam Priuk Dan Terus Mengaduk Dan Kalau Ada Sedikit Daging Masakan Ini Akan Sempurna Kata Abu Nawas Sambil Tersenyum Sodagar Tua Itu Mulai Terpesona Oleh Kepandaian Abu Nawas Akhirnya Memberikan Sepotong Daging Abu Nawas Menambahkannya Kedalam Priuk Dan Aroma Lezat Mulai Tercium Dari Priuk Tersebut Setelah Beberapa Saat Abu Nawas Berkata Masakan Batu Ini Sudah Siap Mari Kita Makan Bersama Sodagar Tetangga Dan Abu Nawas Duduk Bersama Dan Menikmati Masakan Yang Sebenarnya Bukan Dari Batu Tetapi Dari Bahan Bahan Yang Telah Diberikan Oleh Para Tetangga Dan Sodagar Itu Sendiri Semua Orang Tertawa Dan Kagum Dengan Kecerdikan Abu Nawas Akhirnya Abu Nawas Berhasil Mengenyangkan Perutnya Tanpa Mengeluarkan Uang Speser Pun Dan Semua Orang Di desa Itu Belajar Untuk Lebih Peduli Dan Tidak Terlalu Kikir Setelah Peristiwa Memasak Batu Ketenaran Abu Nawas Semakin Meluas Di Seluruh Desa Orang Orang Tidak Hanya Terhibur Oleh Kepintarannya Tetapi Juga Mulai Menyadari Pentingnya Kebaikan Dan Berbagi Namun Sodagar Tua Yang Kikir Merasa Malu Karena Dialah Yang Menjadi Bahan Tawa Utama Ia Mulai Merencanakan Cara Untuk Membalas Abu Nawas Beberapa Hari Kemudian Sodagar Tua Itu Mengundang Abu Nawas Ke Rumah Dengan Senyum Yang Dipaksakan Ia Berkata Abu Nawas Aku Ingin Mengundang Untuk Makan Malam Sebagai Tanda Permintaan Maafku Atas Kejadian Sebelumnya Abu Nawas Yang Selalu Siap Menghadapi Tantangan Baru Menerima Undangan Tersebut Baiklah Tuan Sodagar Saya Akan Datang Malam Itu Abu Nawas Datang Ke Rumah Sodagar Ia Disambut Dengan Meja Makan Yang Penuh Dengan Hidangan Lezat Namun Ada Sesuatu Yang Aneh Setiap Hidangan Ditutup Dengan Penutup Besar Sehingga Abu Nawas Tidak Bisa Melihat Apa Yang Ada Di Dalamnya Setelah Duduk Sodagar Berkata Silakan Abu Nawas Bukalah Penutup Hidangan Dan Nikmatilah Makan Malam Ini Abu Nawas Memuka Penutup Hidangan Pertama Dan Ia Terkejut Melihat Sebuah Batu Besar Di Atas Piring Ia Tersenyum Dan Melanjutkan Memuka Penutup Hidangan Berikutnya Dan Lagi-Lagi Menemukan Batu Jadi Setiap Hidangan Ternyata Hanya Berisi Batu Sodagar Tua Tertawa Dengan Puas Bagaimana Abu Nawas Bukankah Kamu Pandai Memasak Batu Sekarang Tunjukkan Kepintaran Lagi Abu Nawas Tetap Tenang Dan Tersenyum Terima Kasih Tuan Sodagar Saya Sangat Berterima Kasih Atas Hidangan Ini Namun Saya Ingat Bahwa Saya Harus Berbagi Kebaikan Dengan Tetangga Saya Yang Lapar Jadi Izinkan Saya Membawa Batu Batu Ini Untuk Mereka Sodagar Tua Tercengang Tetapi Ia Tidak Bisa Menolak Baiklah Bawa Batu Batu Itu Jika Kamu Mau Abu Nawas Mengambil Batu Batu Itu Dan Pergi Di Tengah Perjalanan Ia Berhenti Di rumah Seorang Tetangga Yang Baik Hati Yang Dulu Pernah Memberikan Garam Assalamualaikum Apakah Anda Punya Sedikit Makanan Untuk Saya Saya Akan Memberikan Batu Ini Sebagai Kandinya Tetangga Tersenyum Dan Memberikan Sepising Sepiring Nasi Serta Lauk Pauk Abu Nawas Kemudian Melanjutkan Perjalanannya Ke rumah Tetangga Lain Yang Memberikan Sayuran Serta Daging Dan Memberikan Batu Sebagai Gantinya Setiap Kali Ia Mendapatkan Makanan Sebagai Imbalannya Akhirnya Abu Nawas Kembali Ke rumah Sodagar Itu Dengan Berbagai Makanan Lezat Yang Ia Kumpulkan Dari Tetangga Tetangganya Terima Kasih Tuan Sodagar Atas Batu Batu Ini Mereka Telah Membantu Saya Mendapatkan Makanan Yang Lezat Dari Tetangga Yang Baik Hati Sodagar Itu Terdiam Ia Menyadari Bahwa Niat Jahatnya Telah Berubah Menjadi Kebaikan Bekat Kecerdikan Abu Nawas Ia Merasa Malu Dan Tersadar Bahwa Kikir Dan Dengki Tidak Akan Membawa Kebahagiaan Abu Nawas Aku Mengaku Kalah Kamu Benar Benar Bijak Dan Cerdik Maafkan Aku Atas Kelakuanku Kata Sodagar Tua Dengan Tulus Abu Nawas Tersenyum Tidak Apa-apa Tuan Sodagar Yang Penting Kita Semua Belajar Untuk Lebih Baik Dan Lebih Peduli Satu Sama Lain Setelah Itu Sodagar Tua Berubah Menjadi Lebih Murah Hati Dan Dermawan Desa Tersebut Menjadi Tempat Yang Lebih Harmonis Dan Sejahtera Berkat Pelajaran Dari Kecerdikan Dan Kebaikan Abu Nawas Seiring Berjalannya Waktu Perubahan Perilaku Sodagar Tua Yang Kikir Mulai Terlihat Jelas Di Desa Ia Dulu Dikenal Sebagai Orang Yang Pelit Dan Tidak Mau Berbagi Kini Menjadi Sosok Yang Lebih Dermawan Dan Ramah Semua Ini Berkat Pelajaran Berharga Yang Dia Dapatkan Dari Kecerdikan Abu Nawas Suatu Hari Sodagar Tua Tersebut Mengadakan Pesta Besar Di Rumahnya Dan Mengundang Seluruh Penduduk Desa Tidak Lupa Untuk Mengundang Abu Nawas Pesta Ini Diadakan Sebagai Tanda Syukur Dan Permintaan Maafnya Kepada Semua Orang Atas Sikap Kikirnya Di Masa Lalu Abu Nawas Datang Ke Pesta Itu Dengan Senyuman Yang Sangat Lebar Di Wajahnya Ketika Semua Orang Telah Berkumpul Sodagar Tua Tersebut Naik Ke Atas Panggung Kecil Dan Mulai Berbicara Assalamualaikum Saudara Saudaraku Hari Ini Aku Ingin Mengucapkan Terima Kasih Kepada Kalian Semua Yang Telah Bersabar Dengan Sikapku Selama Ini Terutama Kepada Abu Nawas Yang Telah Mengajarkan Aku Pelajaran Berharga Tentang Kebaikan Dan Berbagi Sebagai Tanda Terima Kasih Aku Ingin Mempersembahkan Sesuatu Yang Istimewa Dengan Isyarat Saudagar Tua Memerintahkan Pelayannya Untuk Membawa Keluar Sebuah Priuk Besar Yang Telah Ditutupi Kain Ketika Kain Tersebut Dibuka Semua Orang Terkejut Melihat Batu-batu Yang Telah Disusun Rapi Di Dalam Priuk Itu Ini Adalah Batu-batu Yang Dulu Dikunakan Abu Nawas Untuk Memasak Batu-batu Ini Mengingatkan Kita Bahwa Dengan Kebijaksanaan Dan Niat Baik Kita Bisa Mengubah Sesuatu Yang Tidak Berharga Menjadi Sangat Berarti Kata Saudagar Tua Dengan Penuh Kebanggaan Abu Nawas Berdiri Dan Berjalan Ke Arah Panggung Ia Menatap Batu-batu Itu Dengan Senyum Penuh Arti Tuan Saudagar Batu-batu Ini Memang Tidak Memiliki Nilai Materi Tetapi Pelajaran Yang Kita Ambil Darinya Sangat Berharga Terima Kasih Telah Berubah Dan Menjadi Contoh Bagi Kita Semua Setelah Pidatu Tersebut Pesta Berlanjut Dengan Penuh Keceriaan Makanan Melimpah Tawah Dan Senyum Menghiasi Wajah Setiap Orang Desa Itu Kini Tidak Hanya Dikenal Karena Kecerdikan Abu Nawas Tetapi Juga Karena Kebaikan Hati Dan Persatuan Warganya Sejak Saat Itu Saudagar Tua Tersebut Menjadi Sahabat Baik Abu Nawas Keduanya Sering Berdiskusi Dan Bekerjasama Untuk Membantu Warga Desa Yang Membutuhkan Cerita Tentang Ketika Abu Nawas Memasak Batu Pun Menyebar Luas Menginspirasi Banyak Orang Untuk Selalu Berbuat Baik Dan Tidak Mudah Menyerah Dalam Menghadapi Tantangan Akhirnya Desa Itu Menjadi Contoh Teladan Bagi Desa Desa Lain Tentang Bagaimana Kebaikan Kecerdikan Dan Kebijaksanaan Bisa Membawa Perubahan Besar Abu Nawas Dan Saudagar Tua Hidup Dengan Damai Dan Dihormati Oleh Semua Orang Meninggalkan Warisan Kebaikan Yang Tak Mungkin Terlupakan Cerita Ini Memberikan Kita Pelajaran Berharga Bahwa Perubahan Positif Bisa Terjadi Jika Kita Mau Belajar Dari Kesalahan Dan Menerima Hikmah Dari Setiap Kejadian Ketika Abu Nawas Memasak Batu Suatu Hari Abu Nawas Sedang Berjalan Jalan Di Sebuah Desa Karena Perjalanannya Yang Cukup Jauh Perutnya Mulai Keroncongan Namun Ia Tidak Membawa Uang Speser Pun Dalam Kondisi Lapar Dan Lelah Abu Nawas Mencoba Mencari Cara Untuk Mendapatkan Makanan Ia Melihat Sebuah Rumah Besar Di Ujung Desa Rumah Itu Milik Seorang Saudagar Curiga Terkenal Memutuskan Memutuskan Untuk Mencoba Keberuntungannya Dengan Wajah Penuh Semangat Ia Mengetuk Pintu Rumah Tersebut Pemilik Rumah Seorang Saudagar Tua Yang Dikenal Sangat Kikir Membuka Pintunya Ada Apa Abu Nawas Tanya Saudagar Tersebut Dengan Nada Curiga Saya Ingin Meminta Sedikit Makanan Karena Saya Sangat Lapar Kata Abu Nawas Dengan Penuh Sopan Saudagar Tua Itu Berpikir Sejenak Aku Tidak Punya Makanan Untuk Orang Asing Pergilah Katanya Dengan Tegas Namun Abu Nawas Tidak Kehabisan Akal Ia Menatap Sekeliling Dan Melihat Beberapa Batu Besar Di Halaman Rumah Saudagar Itu Tiba-tiba Sebuah Ide Cemerlang Terlintas Di Benaknya Baiklah Kalau Begitu Bolehkah Saya Meminjam Periuk Besar Untuk Memasak Tanya Abu Nawas Saudagar Tua Itu Terkejut Dan Penasaran Memasak Apa Kamu Bahkan Tidak Punya Bahan Makanan Saya Akan Memasak Batu Jawab Abu Nawas Dengan Nada Serius Saudagar Itu Tertawa Terbahak Bahak Memasak Batu Baiklah Aku Ingin Melihat Caramu Memasak Batu Ia Pun Memberikan Periuk Besar Kepada Abu Nawas Abu Nawas Mengisi Periuk Dengan Air Dan Memasukkan Beberapa Batu Besar Kedalamnya Lalu Ia Menyalakan Api Di Bawah Periuk Tersebut Dan Mulai Mengadu Air Dalam Periuk Saudagar Dan Beberapa Tetangga Yang Penasaran Mulai Berkumpul Untuk Melihat Apa Yang Sedang Dilakukan Seorang Abu Nawas Sebenarnya Masakan Batu Ini Bisa Menjadi Lebih Enak Jika Ada Sedikit Garam Kata Abu Nawas Dengan Tenang Seorang Tetangga Yang Baik Hati Segera Memberikan Sedikit Garam Abu Nawas Menambahkannya Kedalam Priuk Dan Terus Mengaduk Masakan Batu Ini Juga Lebih Lezat Jika Ada Sayuran Lanjut Abu Nawas Tetangga Lain Yang Juga Penasaran Memberikan Beberapa Sayuran Abu Nawas Memasukkan Sayuran Tersebut Kedalam Priuk Dan Terus Mengaduk Dan Kalau Ada Sedikit Daging Masakan Ini Akan Sempurna Kata Abu Nawas Sambil Tersenyum Sodagar Tua Itu Mulai Terpesona Oleh Kepandaian Abu Nawas Akhirnya Memberikan Sepotong Daging Abu Nawas Menambahkannya Kedalam Priuk Dan Aroma Lezat Mulai Tercium Dari Priuk Tersebut Setelah Beberapa Saat Abu Nawas Berkata Masakan Batu Ini Sudah Siap Mari Kita Makan Bersama Sodagar Tetangga Dan Abu Nawas Duduk Bersama Dan Menikmati Masakan Yang Sebenarnya Bukan Dari Batu Tetapi Dari Bahan Bahan Yang Telah Diberikan Oleh Para Tetangga Dan Sodagar Itu Sendiri Semua Semua Orang Tertawa Dan Kagum Dengan Kecerdikan Abu Nawas Akhirnya Abu Nawas Berhasil Mengenyangkan Perutnya Tanpa Mengeluarkan Uang Speser Pun Dan Semua Orang Di Desa Itu Belajar Untuk Lebih Peduli Dan Tidak Terlalu Kikir Setelah Peristiwa Memasak Batu Ketenaran Abu Nawas Semakin Meluas Di Seluruh Desa Orang Orang Tidak Hanya Terhibur Oleh Kepintarannya Tetapi Juga Mulai Menyadari Pentingnya Kebaikan Dan Berbagi Namun Sodagar Tua Yang Kikir Merasa Malu Karena Dialah Yang Menjadi Bahan Tawa Utama Ia Mulai Merencanakan Cara Untuk Membalas Abu Nawas Beberapa Hari Kemudian Sodagar Tua Itu Mengundang Abu Nawas Ke Rumahnya Dengan Senyum Yang Dipaksakan Ia Berkata Abu Nawas Aku Ingin Mengundangmu Untuk Makan Malam Sebagai Tanda Permintaan Maafku Atas Kejadian Sebelumnya Abu Nawas Yang Selalu Siap Menghadapi Tantangan Baru Menerima Undangan Tersebut Baiklah Tuan Sodagar Saya Akan Datang Malam Itu Abu Nawas Datang Ke Rumah Sodagar Ia Disambut Dengan Meja Makan Yang Penuh Dengan Hidangan Lezat Namun Ada Sesuatu Yang Aneh Setiap Hidangan Ditutup Dengan Penutup Besar Sehingga Abu Nawas Tidak Bisa Melihat Apa Yang Ada Di Dalamnya Setelah Duduk Sodagar Berkata Silahkan Abu Nawas Bukalah Penutup Hidangan Dan Nikmatilah Makan Malam Ini Abu Nawas Memuka Penutup Hidangan Pertama Dan Ia Terkejut Melihat Sebuah Batu Besar Di Atas Piring Ia Tersenyum Dan Lagi-Lagi Menemukan Batu Jadi Setiap Hidangan Ternyata Hanya Berisi Batu Sodagar Tua Tertawa Dengan Puas Bagaimana Abu Nawas Bukankah Kamu Pandai Memasak Batu Sekarang Tunjukkan Kepintaran Muali Abu Nawas Tetap Tenang Dan Tersenyum Terima Kasih Tuan Sodagar Saya Sangat Berterima Kasih Atas Hidangan Ini Namun Saya Ingat Bahwa Saya Harus Berbagi Kebaikan Dengan Tetangga Saya Yang Lapar Jadi Izinkan Saya Membawa Batu-batu Ini Untuk Mereka Sodagar Tua Tercengang Tetapi Ia Tidak Bisa Menolak Baiklah Bawa Batu-batu Itu Jika Kamu Mau Abu Nawas Mengambil Batu-batu Itu Dan Pergi Di Tengah Perjalanan Ia Berhenti Di rumah Seorang Tetangga Yang Baik Hati Yang Dulu Pernah Memberikan Assalamualaikum Apakah Anda Punya Sedikit Makanan Untuk Saya Saya Akan Memberikan Batu Ini Sebagai Gandinya Tetangga Tersenyum Dan Memberikan Sepising Sepiring Nasi Serta Lauk Pauk Abu Nawas Kemudian Melanjutkan Perjalanannya Ke rumah Tetangga Lain Yang Memberikan Sayuran Serta Daging Dan Memberikan Batu Sebagai Gantinya Setiap Kali Ia Mendapatkan Makanan Sebagai Imbalannya Akhirnya Abu Nawas Kembali Ke rumah Sodagar Itu Dengan Berbagai Makanan Lezat Yang Ia Kumpulkan Dari Tetangga Tetangganya Terima Kasih Tuan Sodagar Atas Batu Batu Ini Mereka Telah Membantu Saya Mendapatkan Makanan Yang Lezat Dari Tetangga Yang Baik Hati Sodagar Terdiam Ia Menyadari Bahwa Niat Jahatnya Telah Berubah Menjadi Kebaikan Bekat Kecerdikan Abu Nawas Ia Merasa Malu Dan Tersadar Bahwa Kikir Dan Dengki Tidak Tidak Akan Membawa Kebahagiaan Abu Nawas Aku Mengaku Kalah Kamu Benar Benar Bijak Dan Cerdik Maafkan Aku Atas Kelakuanku Kata Sodagar Tua Dengan Tulus Abu Nawas Tersenyum Tidak Apa-apa Tuan Sodagar Yang Penting Kita Semua Belajar Untuk Lebih Baik Dan Lebih Peduli Satu Sama Lain Setelah Itu Sodagar Tua Berubah Menjadi Lebih Murah Hati Dan Dermawan Desa Tersebut Pun Menjadi Tempat Yang Lebih Harmonis Dan Sejahtera Berkat Pelajaran Dari Kecerdikan Dan Kebaikan Abu Nawas Seiring Berjalannya Waktu Perubahan Perilaku Sodagar Tua Yang Kikir Mulai Terlihat Jelas Di Desa Ia Dulu Dikenal Sebagai Orang Yang Pelit Dan Tidak Mau Berbagi Kini Menjadi Sosok Yang Lebih Dermawan Dan Ramah Semua Ini Berkat Pelajaran Berharga Yang Dia Dapatkan Dari Kecerdikan Abu Nawas Suatu Hari Sodagar Tua Tersebut Mengadakan Pesta Besar Di Rumahnya Dan Mengundang Seluruh Penduduk Desa Tidak Lupa 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 Untuk Mengundang Abu Nawas Pesta Ini Diadakan Sebagai Tanda Syukur Dan Permintaan Maafnya Kepada Semua Orang Atas Sikap Kikirnya Di Masa Lalu Abu Nawas Datang Ke Pesta Itu Dengan Senyuman Yang Sangat Lebar Di Wajahnya Ketika Semua Orang Telah Berkumpul Sodagar Tua Tersebut Naik Ke Atas Panggung Kecil Dan Mulai Berbicara Assalamualaikum Sodara Sodaraku Hari Ini Aku Ingin Mengucapkan Terima Kasih Kepada Kalian Semua Yang Telah Bersabar Dengan Sikapku Selama Ini Terutama Kepada Abu Nawas Yang Telah Mengajarkan Aku Pelajaran Berharga Tentang Kebaikan Dan Berbagi Sebagai Tanda Terima Kasih Aku Ingin Mempersembahkan Sesuatu Yang Istimewa Dengan Isyarat Saudagar Tua Memerintahkan Pelayannya Untuk Membawa Keluar Sebuah Priuk Besar Yang Telah Ditutupi Kain Ketika Kain Tersebut Dibuka Semua Orang Terkejut Melihat Batu-batu Yang Telah Disusun Rapi Di Dalam Priuk Itu Ini Adalah Batu-batu Yang Dulu Dikunakan Abu Nawas Untuk Memasak Batu-batu Ini Mengingatkan Kita Bahwa Dengan Kebijaksanaan Dan Niyak Baik Kita Bisa Mengubah Sesuatu Yang Tidak Berharga Menjadi Sangat Berarti Kata Saudagar Tua Dengan Penuh Kebanggaan Abu Nawas Berdiri Dan Berjalan Ke Arah Panggung Ia Menatap Batu-batu Itu Dengan Senyum Penuh Arti Tuan Saudagar Batu-batu Ini Memang Tidak Memiliki Nilai Materi Tetapi Pelajaran Yang Kita Ambil Darinya Sangat Berharga Terima Kasih Telah Berubah Dan Menjadi Contoh Bagi Kita Semua Setelah Pidatu Tersebut Pesta Berlanjut Dengan Penuh Keceriaan Makanan Melimpah Tawah Dan Senyum Menghiasi Wajah Setiap Orang Desa Itu Kini Tidak Hanya Dikenal Karena Kecerdikan Abu Nawas Tetapi Juga Karena Kebaikan Hati Dan Persatuan Warganya Sejak Saat Itu Saudagar Tua Tersebut Menjadi Sahabat Baik Abu Nawas Keduanya Sering Berdiskusi Dan Bekerjasama Untuk Membantu Warga Desa Yang Membutuhkan Cerita Tentang Ketika Abu Nawas Memasak Batu Pun Menyebar Luas Menginspirasi Banyak Orang Untuk Selalu Berbuat Baik Dan Tidak Mudah Menyerah Dalam Menghadapi Tantangan Akhirnya Desa Itu Menjadi Contoh Teladan Bagi Desa Desa Lain Tentang Bagaimana Kebaikan Kecerdikan Dan Kebijaksanaan Bisa Membawa Perubahan Besar Abu Nawas Dan Saudagar Tua Hidup Dengan Damai Dan Dihormati Oleh Semua Orang Meninggalkan Warisan Kebaikan Yang Tak Mungkin Terlupakan Cerita Ini Memberikan Kita Pelajaran Berharga Bahwa Perubahan Positif Bisa Terjadi Jika Kita Mau Belajar Dari Kesalahan Dan Menerima Hikmah Dari Setiap Kejadian Dari Cerita Ketika Abu Nawas Memasak Batu Kita Dapat Mengambil Beberapa Hikmah Penting Yang Pertama Kecerdikan Dalam Menghadapi Kesulitan Abu Nawas Menunjukkan Bahwa Dengan Kecerdasan Dan Kreativitas Kita Dapat Menemukan Solusi Untuk Masalah Yang Tampaknya Mustahil Yang Kedua Kesabaran Dan Ketabahan Dalam Situasi Sulit Penting Bagi Kita Untuk Tetap Sabar Dan Berusaha Mencari Jalan Keluar Tanpa Kehilangan Harapan Yang Ketiga Keikhlasan Dalam Beramal Setiap Tindakan Yang Kita Lakukan Dengan Niat Yang Tulus Dan Ikhlas Akan Memberikan Manfaat Bagi Diri Kita Maupun Orang Lain Semoga Kita Bisa Menerapkan Hikmah Hikmah Ini Dalam Kehidupan Sehari-hari Allahu Alam Bisawaf Demikianlah Kisah Ketika Abu Nawas Memasak Batu Semoga Cerita Ini Tidak Hanya Menghibur Tetapi Juga Memberikan Pelajaran Berharga Bagi Kita Semua Jangan Lupa Untuk Like Share Dan Subscribe Channel Ini Agar Tidak Ketinggalan Kisah Kisah Menarik Lainnya Terima Kasih Telah Menonton Dan Semoga Allah Selalu Memberkahi Kita Dengan Ilmu Yang Bermanfaat Akhirul Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Terima Sampai 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 Sampai